Intro Selama periode sejak bulan September hingga bulan Oktober tercatat pelanggaran protokol kesehatan baik dalam pembatasan aktivitas usaha dalam masa PSBB transisi Kota Depok dan pelanggar aktivitas warga pada jam malam Berbagai sanksi administrasi sudah diterapkan yakni dengan teguran lisan dan tertulis, sanksi sosial, dan sanksi berupa denda Kasat Pol PP Kota Depok, Kelinda Ratna mengatakan dalam rekapan pelanggaran aktivitas warga pada malam hari dari tanggal 4 September hingga 24 Oktober tercatat 6.640 jumlah pelanggar yang diberikan sanksi denda dimana jumlah tersebut terdiri dari para penjual yang melanggar ada 1.380 pelanggar penggunaan masker ada 4.362 dan ada 898 pelanggar prokes yakni melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan dari sanksi denda yang terkumpul sejak tanggal 4 September hingga 24 Oktober sudah tercatat mencapai 54.949.000 rupiah untuk jumlah secara keseluruhan ini kami kurun waktu 4 September sampai dengan 24 Oktober ini ada 6.640 pelanggaran ya dimana ada pelanggarannya itu dunia usaha yang melanggar itu ada 1.380 kemudian untuk masker pelanggarannya ada 4.362 dan pelanggaran prokes untuk kerumunan itu ada 898 nah kemudian berbagai sanksi administrasi sudah kita terapkan terhadap 6.640 pelanggar itu antara lain dengan teguran lisan dan tertulis itu sebanyak 3.164 teguran tertulis dan lisan kemudian untuk sanksi sosial ada 3.108 sanksi yang kita terapkan kemudian juga kita terapkan 367 denda dari Depok, Jawa Barat, Uriah dan Syifa Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!